Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat aqua, perkenalkan saya Dora Pika Sahri dari jurusan aqua kultur semester 6 Universitas Bangka Blitung Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bodhidaya bandeng terpadu Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai bodhidaya ikan terpadu Apa sih bodhidaya ikan terpadu itu? Jadi, bodhidaya ikan terpadu merupakan sistem memelihara ikan atau memproduksi ikan dengan mengkombinasikan beberapa komoditi pertanian atau pertanakan lainnya Salah satunya yang termasuk yaitu ikan bandeng Ikan bandeng hidup di samudera India dan samudera Pasifik dan cenderung berkawanan di sekitar pesisir dan pulau-pulau dengan terumbu karang Ikan air tawar ini termasuk populer di kalangan masyarakat karena sebagai ikan pangan di Asia Tenggara maupun Oceania Budhidaya bandeng terpadu adalah suatu sistem budhidaya yang menggambungkan beberapa komoditas seperti ikan bandeng, tripang pasir, dan rumput laut dalam satu lahan budhidaya Sistem ini dikenal juga dengan Integrated Multitrophic Aquaculture atau IMTA Ikan bandeng memiliki tubuh yang ramping sirip-sirip mulut terminal dan sirip ekornya bercagak dan menggunakan sirip untuk menjaga keseimbangan tubuh Ikan bandeng adalah ikan herbipora yang sering dijadikan lauk pauk di Indonesia Ia memiliki ciri fisik seperti mata pipi, sirip, ekor, dan kulit perak terang Ia bisa hidup di air tawar, payau, atau air asin dan mempunyai enam sirip Ikan bandeng ini memiliki siklus hidup cepat dan bertelur dan mengonsumsikan lumut dan ganggang sebagai pakan Kandungan gizi bandeng mencukupkan kebutuhan sehari-hari Langkah awal dalam melakukan budidaya ikan bandeng terpadu adalah menentukan lokasi tambak atau kolam Lokasi ideal ini biasanya dekat dengan sumber perairan seperti sungai, dana, atau laut Dalam budidaya ikan bandeng, pakan yang diberikan bisa berupa pakan alami seperti pitoplankton yang tumbuh alami dari kolam atau dari pupuk yang ditaburkan atau pakan buatan seperti pelet Selanjutnya, teknik budidaya ikan bandeng secara non-intensif dapat dilakukan dengan menggunakan metode tambak tradisional atau ekstensif Pertama, yaitu teknik budidaya tambak tradisional Biasanya, budidaya ikan bandeng secara non-intensif menggunakan metode yang melibatkan pemanfaat tambak yang sudah ada dengan sistem pengairan alami Ikan bandeng akan tumbuh dan berkembang secara alami dengan mengkonsumsi pelangton dan organisme kecil lainnya yang ada di tambak Kemudian yang kedua pengelolaan lingkungan Dalam budidaya ikan bandeng secara non-intensif penting untuk menjaga kualitas air dan lingkungan tambak Hal ini dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan tambak menghindari penggunaan bahan kimia yang berlebihan dan memastikan sirkulasi air yang baik Yang ketiga, yaitu pemberian pakan Ikan bandeng dalam budidaya non-intensif akan menggunakan pakan alami yang ada di dalam tambak Namun, Anda juga dapat memberikan pakan tambahan berupa pelet ikan yang mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh ikan bandeng Dan yang keempat, yaitu pengendalian hama dan penyakit Dalam budidaya non-intensif pengendalian hama dan penyakit dapat dilakukan secara alami dengan menjaga kebersihan tambak dan menjaga kesehatan ikan Jika diperlukan juga dapat menggunakan metode pengendalian hama dan penyakit yang ramah lingkungan Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini Semoga semuanya dapat bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh